Sekarang dari pemilih Jawa dan Betawi itu ada kecenderungan kepada Pramdul gitu. Yang pemerintah anda masih di interupsi. Gantung nasib Jakarta satu atau dua putaran. Oke saya ke Bung Andi Malarang yang kembali nih. Bung Andi ini kan di kota-kota lain Paslon yang diusung oleh Kimplas ini unggul. Tapi di Jakarta justru enggak gitu. Apakah mesin politik di Jakarta ini enggak berjalan dari 15 parpol di koalisi anda? Memang Jakarta selalu berbeda dengan yang lain. Karena Jakarta ini bahkan sejauh dari baru misalnya. Itu Golkar waktu itu yang partai penguasa bahkan enggak menang. Itu jauh dari baru. Karena rakyat lebih kritis dan tidak terduga berbagai hal. Bahwa kalau Kimplas di sini kurang berhasil tapi tempat lain berhasil. Nah memang kita juga harus introspeksi. Artinya teman-teman dari Rido, pendukung Rido ini harus introspeksi. Jadi kenapa kok kalah paling tidak dalam putaran pertama ini dengan teman-teman Pram dan Rano. Nah kita mengakui bahwa kenyataannya kalah dalam konteks prosentase. Walaupun apakah bisa dua putaran atau satu putaran ini juga sesuatu yang masih harus kita lihat dulu. Harapan kita tentu saja bahwa bisa jadi dua putaran. Sehingga strategi ini bisa diubah. Lalu kemudian ya tentu saja makin seru ini tinggal dua. Kalau bisa dua putaran tinggal dua. Dan masih ada kesempatan. Karena itu tadi. Turnout atau partisipan pemilih sekitar 55-56 persen. Ada sekitar 45-44 persen. Tidak pergi memilih. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan di putaran kedua. Kalau nantinya ada. Ini anything can happen. Kira-kira begitu. Oke. Nah ini kan kita lihat juga. Memang tadi ya pilkada di Jakarta selalu berbeda. Dan kita lihat tahun ini berbeda lagi. Bang Embrus. Nah Anda melihatnya ini karena apa sih? Ini kan 15 partai sudah mendukung. Kok nggak cukup? Apakah karena ada blunder dari pasangan RK Suswono ini? Begini. Kita membaca fenomena politik itu. Terutama politik di Indonesia. Begitu cair. Unpredictable. Karena di dalam pencalonan. Pilpres maupun pilkada. Dasar yang dipakai adalah pragmatis. Bukan ideologis. Sederhana untuk melihat. Bukankah koalisi-koalisi tertentu. Mereka bangun last minute. Tidak. Mereka bangun jauh-jauh hari. Jadi oleh karena itu. Perubahan-perubahan itu. Saya pikir tidak hanya Jakarta. Seluruh Indonesia. Karena para politisi kita. Dan partai kita. Belum semua berbasis pada pemikiran. Landasan ideologis. Jadi yang ada orientasinya adalah menangkala. Pasangan dengan ini. Pasangan dengan ini. Kita perhitungannya menangkala. Padahal dalam suatu politik. Itu adalah bagaimana memperjuangkan ideologi. Bagaimana melakukan pendidikan politik. Kepada masyarakat. Itu yang harus kita gelorakan. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita sebut saja. Satu partai. Tapi tidak usah menyebut namanya. Dia selalu ada di kekuasaan. Tidak pernah oposisi. Begitu ya. Inilah saking pragmatisnya. Politis. Dan kemudian kita melihat. Bahwa Pak Joko Widodo. Mengendorse juga anak-anaknya. Untuk menjadi calon kan. Kemarin. Di mana makamah konstitusi memutuskan. Melanggar etika. Partai Demokrat. Saya tidak melihat itu kemarin. Waktu SBI berkuasa. Kalau tidak salah. Tolong saya dikoreksi. SBI mengatakan. Anak dan istri saya. Tidak akan menjadi calon. Ketika itu dilakukan. Bagus sekali. Tetapi apa yang terjadi sekarang. Nah ini menjadi suatu. Menurut saya. Tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu. Ibu. Bahwa misalnya. Makamah konstitusi. Kemarin. Yang memutuskan itu. Dua hal yang ditabrak. Saya pertanggung jawab secara akademik. Yang ditabrak adalah. Silah kelima dari Pancasila. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa hanya kepala daerah. Dosen gak boleh. Iya kan. Sehebat mana itu kepala daerah. Sorry to say. Yang kedua yang ditabrak. Makamah konstitusi. Menabrak konstitusi itu sendiri. Dimana ditabrak. Pembukaan undang-undang dasar 45. Alinya keempat. Maka negara kesatuan Republik Indonesia. Disusun berdasar ke Ketuaan Nengma Esa. Dan yang terakhir. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga gak menjadi heran bagi kita. Pelanggaran etika berat. Ini saya kira demokrasi kita. Saya kira dalam tidak keadaan gaib. Kita harus jujur mengatakan. Tetapi saya apresiasi. Pemerintahan SBY sangat demokratis. Dan kita kritik dia dulu. Saya kira dia tenang-tenang aja. Dia menyelesaikan persoal. Dia lakukan dialog. Ini yang tidak tampak di pemerintahan Joko Widodo. Tahan dulu Bung Ebrus. Ini memang ada pergeseran begitu. Dari hasil survei terakhir menjelang pilkada. Yang tadinya RK unggul. Sekarang jadi pram rano. Hasilnya dihitung cepat. Memang ada pergeseran swing voter atau gimana? Ya. Kalau kita perhatikan. Dari data exit poll tracking Indonesia. Pada hari H. Kita ada wawancara. 2000 responden. Yang baru selesai. Melakukan pejoblosan. Kalau kita perhatikan. Jadi ada beberapa. Kelompok pemilih. Yang secara mendasar. Punya kontribusi besar. Terhadap suara. Di pilkada Jakarta. Pertama. Kalau kita perhatikan. Dari tiga suku besar. Yang cukup dominan di Jakarta. Ada Jawa. Kemudian Betawi. Dan Sunda. Data exit poll tracking. Sekarang. Dari pemilih Jawa. Dan Betawi. Itu ada kecenderungan kepada. Pramdul. Kemudian sebaliknya. Di Sunda memang lebih dominan. Kepada. Pasangan RK Suswono. Nah. Ini saya kira yang menunjukkan. Kenapa kemudian terjadi pergeseran. Kalau kita perhatikan. Dari sisi kesukuhan. Kemudian. Yang kedua. Dari. Basis. Partai politik. Tadi sempat disampaikan. Benar. Bahwa. Jadi. Memang ada split ticket voting. Yang setidaknya. Yang tergambar. Di dalam exit poll. Poll tracking Indonesia. Indonesia. Memang ada kecenderungan. Pemilih Kim Plus. Ada yang lebih dominan. Kepada pasangan. Pram. Pram Rano. Kalau di data kita. Misalnya. Demokrat. Enggak. Demokrat tidak. Jadi. Kalau di data. Yang dimiliki oleh poll tracking. Ada. Kalau PDA sudah jelas ya. Memang pendukung. Kemudian. Ada PKS. Ya. Yang. Pemilihnya. Itu terjadi secara split. Kalau di data kami ya. 50-50. Antara. RK Suswono. Dengan. Pram Rano. Kemudian. Ada. PKB dan Nasdem juga. Yang lebih dominan ya. Meskipun ada banyak juga. Pada pasangan. PKS. PKB. Nasdem. Ya. Lalu. Yang masih konsisten. Pada pasangan RK Suswono. Ada Gerindra. Kemudian. Golkar. Dan Demokrat. Oke. Demokrat konsisten. Yang terlurus ya. Dengan keputusan. Partainya. Saya kira yang menarik. Juga. Jadi isu-isu sosiologis. Juga punya. Porsi yang cukup besar. Di Jakarta. Jadi kalau. Saat kami. Melakukan exit poll. Data. Poll tracking. Menunjukkan. Bahwa. Alasan-alasan sosiologis. Karena. Agama. Dan suku. Itu cukup dominan. Ini saya kira. Punya implikasi. Terhadap data awal. Yang saya sampaikan. Soal. Peta sebaran dukungan. Berdasarkan. Suku. Nah. Isu-isu agama. Sosiologis. Kalau kita petakan. Di Jakarta ini kan. Kecenderungan ideologisnya ya. Ada di tengah kanan gitu. Nah. Ini yang kemudian. Di detik-detik terakhir. Pasangan Pramrano. Saya kira cukup. Ape ya. Memainkan isu. Terutama menjelang. Hari tenang. Dimana misalnya. Dukungan Anies Baswedan. Sebagai mantan gubernur Jakarta. Dan. Secara elektabilitas. Tidaknya disurvey-survey sebelumnya. Memang punya. Dukungan. Atau basis masa yang sangat besar. Ada orang. Kerap menyebutnya. Anak Abah ya. Dan itu bisa bertemu. Gitu. Dengan Ahokars. Kita langsung tanya ke Bung Ciko. Bung Ciko betul. Waktu itu ketika. Detik akhir gitu ya. Agak-agak menyerepet ke akhir. Kemudian memilih. Oke. Mepet ke Pak Anies. Mepet ke Pak Ahok. Yang punya basis masa besar. Untuk kemudian bisa merebut. Suara warga Jakarta. Dibandingkan. RK Susono. Yang 15 partai. Seperti itu. Tapi sebenarnya kan yang orang. Kurang tahu. Kecuali mungkin soal Pak Ahok ya. Pak Ahok sejak di awal kan. Sudah mendeklare ya. Pernah ada pertemuan. Di bawah simpang susun semanggi. Antara Pak Ahok dan Mas Pram dan Bang Dul. Dan terkait dengan Mas Anies. Sebenarnya komunikasinya sudah terjalin cukup lama. Sebelum Mas Anies bahkan. Pak Mas Pram bahkan mendaftar. Sudah ada komunikasi antara mereka. Dan dalam perjalanannya di awal pun. Teman-teman dari Mas Anies. Tim yang dulu membantu Mas Anies di Pilpres. Juga sudah bergabung di tim kami. Ada Laude Basir. Ada Iwan Tarigan. Ada juga tim-tim di balik layar. Yang membantu kami terkait dengan substansi. Dan juga sisi-sisi. Tapi memang momentum itu memang dipilih di akhir lah. Untuk kemudian memunculkan Mas Anies. Jadi sebenarnya bukan di akhir-akhir baru mepet. Enggak. Ada elemen of surprise saja ya Bung ya. Tapi kan kita punya strategi masing-masing. Kenapa? Karena kita melihat gini. Tren kenaikannya Mas Pram ini kan juga baik. Dan trennya naik terus. Dan ketika sebelum bertemu dengan Pak Anies pun. Sebenarnya kita sudah berada di atas. Walaupun tipis ya. 40 sekian persen. RK juga di 40-an. Atau di 39-an dan lain-lain. Jadi ini gong di akhir. Kemudian juga tentunya dipertemukannya anak aba dan ahokers. Di berbagai kesempatan. Itu juga akan mengangkat. Sebab apa dan memang itu yang ingin ditunjukkan oleh Mas Pram ya. Oke. Setelah keseluruhan. Bukan soal ahok dan Anies. Boleh setembak. Tapi adalah persatuan dari dua kubu yang dianggap dulu polarisasinya. Ya. Sebegitu runcing. Sehingga terjadi bentrok dan lain-lain sosial. Dan memang Mas Pram juga sudah ingin ngasih lihat juga. Bahwa ketika saya nanti menjadi gubernur. Hal-hal ini tidak akan terjadi. Oke. Kita akan menjaga persatuan. Bagian dari strategi ya. Dan tentunya kalau di musim kampanye ini ya membantu untuk memenangkan. Ini Bang Embrus sudah nunggu pengen interupsi. Tapi sabar tunggu dulu Bang Embrus. Nanti kita lanjutkan ya. Karena ada tudingan dari Rido yang bilang bahwa Pram Rando ada kecurangan. Nah ini kan kita akan bahas usia jadwal berikutnya. Kita masih bahas usia jadwal berikutnya. Tetaplah di interupsi. Terima kasih.